Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu gunung yang tinggi di Nusa Tenggara Timur yang mengisahkan asal-usul manusia pertama. Di Pulau Timur terdapat tiga gunung yang tertinggi, di antaranya Gunung Mutis, Gunung Timau, dan Gunung Lakaan. Kisah ini terjadi di Gunung Lakaan. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 1.562 mdpl. Secara administratif berada di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cerita Gunung Lakaan, mengisahkan tentang asal-usul manusia pertama di Belu. Menurut cerita rakyat Belu, pada zaman dahulu kala, seluruh Pulau Timur masih tergenangi air, kecuali puncak Gunung Lakaan. Pada suatu hari turunlah seorang putri dewata di puncak Gunung Lakaan dan tinggal di sana. Putri dewata itu bernama Laka Lorakmesak, yang dalam bahasa Belu artinya putri tunggal yang tidak berasal-usul. Laka Lorakmesak adalah, seorang putri yang cantik jelita dan luar biasa kesaktiannya. Karena kesaktiannya yang luar biasa itu, maka Laka Lorakmesak dapat melahirkan anak dengan suami yang tidak pernah dikenal orang. Karena hal tersebut, Laka Lorakmesak disebut pula dengan nama lain yaitu, Bilakan yang artinya berbuat sendiri dan menjelma sendiri. Beberapa tahun kemudian, Laka Lorakmesak berturut-turut melahirkan dua orang putra dan dua orang putri. Kedua putra masing-masing diberi nama, atau Lakaan, dan Taek Lakaan. Sedangkan kedua putri masing-masing diberi nama, Elak Loa Lorak, dan Balak Loa Lorak. Setelah keempat putra putri ini dewasa, maka dikawinkan oleh ibunya, karena di puncak gunung Lakaan tidak ada keluarga lain. Ataek Lakaan kawin dengan Elak Loa Lorak, dan Taek Lakaan kawin dengan Balak Loa Lorak. Sementara itu air laut mulai surut, dan Pulau Timur sudah terbentuk menjadi daratan yang luas. Ataek Lakaan dan Elak Loa Lorak kemudian pindah dari Lakaan ke Bukitna Naet Bu Besi, lalu kemudian mendirikan kerajaan yang bernama Naetemu. Dikisahkan pula bahwa salah seorang anak dari, atau kelakaan ini, kemudian hari terus merantau ke Timur-Timur, dan mendirikan sebuah kerajaan di sana dan diberi nama Maukatar. Nama Maukatar masih ada sampai saat ini. Turunan atau kelakaan yang lain, terus menetap di Belu, dan mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Kerajaan Fehalaran. Sedangkan Taek Lakaan bersama istrinya Balak Loa Lorak, memperanakan 10 orang anak laki-laki, semuanya kemudian menjadi pemuda yang gagah berani, dan merantau kemana-mana. Seorang anak bernama Dasi Tukamau, berlayar ke Flores lalu kawin kemudian menetap di sana. Sedangkan empat orang anak lainnya merantau ke daerah Timur Tengah Utara sekarang, masing-masing yakni, Dasi Boki Mau, menetap di Biboki, Dasi Sana Mau, menetap di Insana, Dasi Lida Mau, menetap di Lidak, dan Dasi Leku Mau, menetap di Lekun. Kelima putra lain dari Taek Lakaan, tetap tinggal di Belu dengan keturunannya hingga sekarang. Dari kisah putri Laka Lorak Mesak inilah, timbul adat kebiasaan di Belu hingga sekarang, di mana anak-anak selalu mengikuti keluarga ibu. Dari kisah ini juga orang Belu, orang Timur Timur, orang Timur Tengah Utara, maupun orang Flores, sampai hari ini tetap merasa bersaudara. Sekian cerita asal mula manusia pertama di Gunung Lakaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih.